Halo guys, tahukah kalian siapa bangsa dan ras paling unggul di muka bumi? Nah, sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasinya ya. Kalau menurut kalian bangsa dan ras yang paling unggul di muka bumi adalah Amerika, bukan. Rusia? Bukan juga. Jerman? Inggris? Perancis? Juga bukan. Cina? Apalagi? Bukan guys. Menurut ahli DNA dari Oxford University, Stephen Oppenheimer, pada acara bedah bukunya berjudul Eden in the East, Surga di Timur, bahwa induk peradaban manusia modern bukan berasal dari Mesir, bukan dari Mediterania, dan tidak juga dari Mesopotamia, bukan pula dari Barat, apalagi Cina, tetapi peradaban manusia modern justru dari Indonesia. Iya guys, bangsa ini merupakan pewaris tunggal kejayaan bangsa-bangsa besar di masa lalu, dan agaknya Profesor Arisio Santos dari Brazil pun selaras dengan teori Oppenheimer. Dalam buku Atlantis The Lost Continent Finally Found, ia menyatakan bahwa titik Atlantis itu ada di Sundaland. Jadi guys, kita tidak pantas bersikap kerdil dengan memelihara sindrom inferior akut alias rasa minder terhadap bangsa luar. Kenapa? Karena nenek moyang kita dulu adalah bangsa yang unggul. Nenek moyang bangsa-bangsa. Jelas ya guys? Lantas, kenapa ada sejarawan menyebut bahwa nenek moyang kita itu tidak beradab, bodoh, penyembah berhala? Itu faktor penjajahan atau kolonisasi guys, yakni pembodohan, pengaburan, dan pembengkokan sejarah oleh kaum penjajah. Menurut juri Lina, dalam buku Architect of Deception, Secret of Freemansory, ada tiga cara melemahkan dan menjajah suatu negeri. Pertama, kaburkan sejarahnya. Kedua, hancurkan bukti-bukti sejarah bangsa itu hingga tidak bisa lagi diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Tiga, putuskan hubungan mereka dengan para leluhur dengan mengatakan bahwa leluhur itu bodoh dan primitif. Guys, sejarah Nusantara ini dibikin oleh kaum penjajah seolah-olah hanya dimulai dari era kemerdekaan atau paling jauh di era raja-raja Nusantara dulu versi penjajah. Tau gak sih guys, ribuan tahun lalu Nusantara terbagi dalam tiga era lho. Era pertama disebut era wangsa keling. Wangsa artinya bangsa, sedang keling artinya kuat, jadi wangsa keling maksudnya adalah bangsa yang kuat. Konon di era ini, leluhur kita berekspansi hingga Kamboja, Vietnam aduk Indochina, Thailand, Burma, Sri Lanka, India, sampai ke Madagaskar. Raja yang terkenal bernama Shailendra. Tulisan yang dipakai adalah huruf Palawa, di mana modelnya menyerupai huruf Mesir Kuno dan Israel. Pusat pemerintahan di sekitar Jogja sampai ke wilayah Dieng. Maka ketika Israel mengklaim masih keturunan Muria, maksudnya adalah Gunung Muria di Diengais. Dieng artinya penguasa, kemudian bergeser menjadi Dahnyang atau Dayang, artinya juga penguasa. Setelah wangsa keling menghilang, di tengah rai munculnya situs Dieng maupun Candi Borobudur. Nah, habisnya era wangsa keling ditandai dengan bangunan bako atau baki, yang artinya kuburan atau berakhir, dan ditandai dengan berdirinya Candi Boko atau bako. Era selanjutnya adalah era Medang Kamulian. Medang artinya kemajuan, dan kamulian artinya kemuliaan atau kejayaan. Bahwa Medang Kamulian zaman kemajuan, terutama bidang keagamaan. Agama lebih dititik beratkan dalam sistem pendidikan terpadu, mulai dari lingkup kecil hingga besar. Rajanya yang terkenal adalah Ratu Boko. Di era itu merupakan cikal bakal munculnya huruf Sang Sekerta, yang dikenal oleh Aji Saka. Aji artinya sesuatu yang dihormati, dan Saka artinya penyangga, caga, atau tiang. Nah, tiang jika bergeser ke Cina, menjadi Tian atau Tuhan. Jadi guys, Aji Saka artinya sesuatu yang dihormati karena Tuhannya, atau segala sesuatu yang mengacu pada Tuhan yang sangat dihormati. Kemudian huruf-huruf tadi akhirnya menjadi bahasa Sang Sekerta. Jadi guys, Sang Sekerta itu asli berasal dari bumi Nusantara atau Indonesia, bukan dari India. Kenapa? Di India tidak ada kata-kata Sang. Jika berbasis kata Sang, justru lebih dekat ke Cina. Contohnya, Chiang Kai Se, di mana Chiang oleh bangsa Cina dibaca Sang. Jadi guys, Sang itu berasal dari bahasa asli Indonesia Tempo dulu, yakni bahasa Saka. Huruf yang dipakai di era Ratu Boko adalah Sang Sekerta. Iya, Kerta artinya empat, sedang Sang asal kata wansa atau bangsa. Jadi, Sang Sekerta itu empat bangsa yang meliputi antara lain. Pertama, bangsa Chin, yang meliputi bangsa Cina sendiri, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Kedua, bangsa Thai, meliputi Burma dan Thailand. Ketiga, bangsa Afrika, yakni Madagaskar, Sri Lanka, India, dan lain-lain, hingga Mesir disebut sebagai bangsa Afrika. Keempat, Bani Jawa yang terdiri atas bangsa atau suku Jawa, Sumatera, Papua, sampai ke pulauan Polinesia dan Hawaii. Hingga kini, Sang Sekerta kuat pengaruhnya di India dan Sri Lanka. Dari keempat bangsa tersebut, penguasa yang terkenal ialah Ratu Boko. Jika keempat unsur bangsa itu digabungkan, maka timbul istilah Nuswantoro atau Nusantara. Nusa artinya pulau, antara artinya jarak. Maka, makna Nusantara adalah bangsa yang hidup di pulau-pulau yang tersebar dari kepulauan Polinesia di ujung timur hingga wilayah Madagaskar atau Afrika. Selanjutnya, dari era Medan Kamulian berganti ke era Kahuripan. Kahuripan artinya kehidupan. Raja yang terkenal adalah Hayam Wuruk atau Brawijaya III yang terkenal dengan sebutan Jumadil Kubro sebagaimana makamnya di Troloyo Trawulan Mojokerto. Maksud kata Jumadil adalah Jum'ah atau Jum'at yang artinya berkumpul atau bersatu. Dan Kubro artinya besar. Jadi, Jumadil Kubro maknanya adalah berkumpulnya sesuatu yang besar atau istilah sang sekerta disebut Sumpah Palapa. Melalui Sumpah Palapa, Hayam Wuruk berhasrat membangun kembali Nusantara sebagaimana dulu pernah gemilang di era Medan Kamulian. Ia ingin menyatukan Nusantara yang telah tercerai berai menjadi beberapa kerajaan atau wilayah kecil-kecil. Dan patih yang melegenda adalah Gajah Mada. Nah, hal yang tidak tercatat atau dihilangkan oleh sejarah modern ialah guratan atau ukiran pada batu Sumpah Palapahnya Gajah Mada yang ternyata berlafadzkan La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Itulah guys catatan yang hilang dari sejarah leluhur kita yang menurut Arisio Santos. Leluhur kita merupakan nenek moyang bangsa-bangsa. Terima kasih telah menonton!